Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur di ruangan rapat paripurna DPRD yang dihadiri PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menggelar rapat paripurna pada Jumat siang. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus DPRD membahas raperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Dede Nasihin, sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus DPRD pembahas raperda tentang perubahan atas perda nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021. Dalam rapat paripurna tersebut, Denny Aditya sebagai panitia khusus di depan sidang menjelaskan, Berdasarkan evaluasi peraturan dan sinkronisasi Kemendagri nomor 86 tahun 2017, panitia khusus menghasilkan beberapa perubahan berdasar dari aspirasi masyarakat, musrembang, dan kegiatan hiring anggota DPRD dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Cianjur. Di antaranya mengenai isu strategis beberapa pembangunan kantor pelayanan di Kecamatan Campaka, Pansus mempertimbangkan bahwa secara geografis, sebagai lokasi atau titik daerah rawan bencana, sehingga pembangunan harus dihentikan. Terlebih, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah rawan bencana nomor 1 di Indonesia. Tidak hanya itu, Pansus juga menyampaikan mengenai Cianjur Selatan sebagai indikator kinerja dalam pemekaran otonomi daerah baru menjadi prioritas utama dalam pembahasan RPJMD. Kita menghasilkan beberapa perubahan, di mana bahwa perubahan itu kita melihat dari aspirasi masyarakat, hasil musyarakat, 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 masyarakat, terus juga hasil hiring dengan beberapa tokoh masyarakat yang dikabatkan Cianjur. Ada beberapa perubahan, salah satunya mengenai sistem strategis pembangunan yang ada di Kecamatan Campaka, dikabatkan mempertimbangkan proyeksi daerah Rumi Baru, Cianjur Selatan, hasil rekomendasi juga dari RHS, RPRW, Terus juga mempertimbangkan secara geografis bahwa Kecamatan Campaka itu rawat pencana. Hasil itu berdasarkan keinginan dan aspirasi masyarakat beberapa bulan yang lalu, menginginkan bahwa pusat pelayanan itu tidak dirubah ke Kecamatan. Terus yang kedua, mengenai pemakaran Cianjur Selatan, itu berdasarkan serapan dari aspirasi masyarakat, di mana kami melakukan perubahan juga ada dasar regulasinya, salah satu isi RPJMD yang akan ditetapkan di Provinsi Jawa Barat, itu mengacu terhadap daerah otonomali baru. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Dede Nasihin, menyepakati hasil laporan panitia khusus DPRD, bahwa mengenai pemberhentian sementara pembangunan beberapa kantor pelayanan di Kecamatan Campaka, merupakan salah satu perubahan raperdan nomor 9 tahun 2016, tentang RPJMD tahun 2016-2021, dengan alasan bahwa zona wilayah Kecamatan Campaka, merupakan zona rawan bencana longsor. Sebenarnya ini agenda laporan dari panitia khusus DPRD tentang perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Dan Pansus sudah melakukan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, hari ini Pansus melaporkan kepada paripurna bahwa ini sudah selesai dibahas di Pansus. Oke, terkait ada pelaporan dari Pansus sendiri, terkait untuk penutupan pembangunan dari daerah Campaka ini, apa sih yang menjadi alasan? Oh, di Campaka ya? Iya. Terkait mungkin di sana itu kan Cianjur saat ini banyak sekali daerah-daerah yang lawan longsor, sehingga Campaka termasuk salah satu yang terdampak atau bukan terdampak, tapi menjadi daerah yang dimungkinkan terjadi longsor seperti itu. Jadi pembangunan sementara dihentikan karena di daerah Campaka itu salah satu daerah yang lawan longsor seperti itu. Selain itu, Pansus DPRD akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan keinginan dan harapan masyarakat Cianjur ke depan agar pelayanan terhadap masyarakat lebih ditingkatkan, serta DPRD akan bersinergi bersama pemerintah daerah untuk Cianjur lebih maju.